Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Shiba Inu teman-teman ya Jadi beberapa hari terakhir ini teman-teman ya Ada update-an banyak sekali ya untuk Shiba Inu ini Nah kira-kira update-an apa aja sih Nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena selesai subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelamaan langsung kita ke point Jadi so Nah oke teman-teman ya disini Didi sudah masuk di CMC ya Jadi seperti biasa kita akan cek and re-cek dulu nih Mengenai perkembangan Shiba Inu teman-teman Oke dimana disini terlihat banget Shiba Inu mengalami minus hingga 3,39% Dan menempatkan saat ini Shiba Inu itu di level 0,001168 teman-teman Dan untuk mengenai volume transaksi 24 jamnya ya Disini Shiba Inu minus yang sedikit dalam sebesar 41% teman-teman ya Dan kalau kita lihat untuk chatnya ya Memang saat ini sedang menurun ya Karena memang Bitcoin saat ini juga menurun cuy Oke dan kalau kita untuk melihat chat all-nya teman-teman ya Mungkin sama seperti kemarin teman-teman ya Shiba Inu itu masih aja satway teman-teman ya Di area-area sini nih ya Karena memang di area 0,0001 ini Shiba Inu itu satway selama berbulan-bulan lamanya cuy Nah kira-kira ada update-an news apa sih mengenai Shiba Inu Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke jadi beberapa jam yang lalu teman-teman ya Kurang lebih 3 jam yang lalu teman-teman Nah disini si Toshikusama itu mentweet pembaruan mengenai game Shiba Eternity nih Atau panduan game ya Dimana dia itu mengatakan Setelah sedikit penundaan Saya dengan bangga mempersembahkan nih Shiba Eternity Lord dan panduan permainan Dan kejutan NFT dari foto-foto menakjubkan di dalamnya Katanya cuy Gak usah kelamaan ya Langsung kita cek aja informasinya Apa aja sih yang di-share oleh Shiba Eternity Atau dev dari Shiba Inu ini Jadi so Nah oke teman-teman ya Disini Didi sudah masuk di Shito Shikusama Medium ya teman-teman ya Ini adalah pemberitahuan pembaruan panduan game ya Oleh Shito Shikusama atau developer Shiba Inu Mengenai game Shiba Eternity ini teman-teman Jadi disini untuk pemberitahannya cukup panjang banget teman-teman ya Jadi Didi langsung sampaikan inti-intinya aja teman-teman Jadi dimana Shito Shikusama itu menyampaikan ya Katanya hari ini tuh kami merilis panduan dan pengetahuan permainan resmi kami Katanya teman-teman Nah menurut Shito Shikusama teman-teman ya Panduan ini tuh berisikan dokumen sebesar 1150 halaman tuh Jadi cukup banyak banget Dan disini teman-teman ya Shito Shikusama itu menjadikan 4 dokumen terpisah ya Mengenai panduan game Shiba Eternity ini teman-teman Nah disini dia tuh juga memberitahukan nih Katanya seluruh pengetahuan sedang diperbarui di fandom Shiba Eternity teman-teman ya Jadi langsung kita klik aja ya Ini alamatnya teman-teman Nah oke jadi disini dia sudah masuk di alamat fandom Eternity teman-teman ya Yang sudah diberitahukan oleh Shito Shikusama tadi teman-teman Oke jadi disini terlihat teman-teman ya Disini selamat datang Shiba Eternity Wiki katanya teman-teman ya Nah namun disini kalau kita lihat teman-teman ya Ini baru penjelasan-penjelasan saja ya Bahwa lebih dari 500 kartu unik ya Dan yang dikumpulkan dari 10.000 pahlawan Shiboshi ya Baru penjelasan-penjelasan NFT gamenya teman-teman Disini ada beberapa nama karakter mungkin teman-teman ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Jadi kalian bisa klik nih Misalkan disini di klik ini ya Cui with you nih teman-teman Nah ketika di klik Cui Jitsu teman-teman ya Disini banyak sekali ya teman-teman ya Karakter-karakter yang mungkin Yang termasuk karakter Cui Jitsu ini teman-teman ya Banyak sekali ya karakter-karakter Yang dikategorikan Cui Jitsu teman-teman Kalian disini tuh bisa cek aja disini teman-teman Tinggal klik aja nih Misalkan kita mau ngecek karakter 1 nih teman-teman ya Kita tunggu Nah maka disini ada keterangan-keterangan teman-teman ya Atau spesifikasi dari karakter Pau ini ya Game Shiba Eternity ini ya Seperti tipe fighter Jadi ini tipe petarung teman-teman ya Begitupun kalian kalau misalkan ingin mengecek Di karakter-karakter lainnya teman-teman ya Kalian tinggal ikuti cara didi tadi teman-teman ya Oke Nah ini seperti ada karateng Whiskey Ya masih banyak lagi lah pokoknya teman-teman ya Dan itu baru karakter dari Cui Jitsu teman-teman Belum Taekwon Doje Ryochi Bitita ya Wolf Chun ya Dan ada lagi nih ya Shijitsu teman-teman Kalian bisa cek sendiri-sendiri nanti teman-teman ya Untuk linknya ini nanti bakal didi sediakan di kolom deskripsi ya Jadi kalian bisa cek-cek lagi Untuk lebih detailnya teman-teman ya Jadi itu cara mengeceknya Yuk kita lanjut ke mediumnya tadi teman-teman Nah menurut situasi Kusama teman-teman ya Fandom Shiba Eternity yang barusan kita buka tadi ya Itu itu akan memungkinkan siapapun untuk mencari dokumen Untuk menemukan jawaban dengan cepat saat mereka bermain game ya Jadi intinya sepertinya tadi itu mengenai dari mulai tipe karakter Sampai spesifikasi karakter tersebut ya Ada di fandom Shiba Eternity tadi teman-teman Kalian bisa cek ya Oke Dan menurut situasi itu sama teman-teman ya Saat ini tuh kita dapat melihat seluruh pengetahuan di situs web Shiba Eternity ya Ini jadi linknya kita klik aja Nah jadi tampilannya dari Shiba Eternity Games itu seperti ini teman-teman ya Nah di medium tadi ya masih diberitahukan bahwa untuk website ini tuh masih dalam pengembangan atau pembangunan lah teman-teman ya Intinya itu belum selesai untuk websitenya ini teman-teman ya Nah di website ini teman-teman ya kita juga bisa menemukan informasi nih mengenai panduan-panduan karakter ya Atau panduan-panduan game mengenai Shiba Eternity teman-teman ya Namun disini tuh berbeda teman-teman ya Disini tuh seperti lembaran buku digital gitu teman-teman ya Nah misalkan ini Shiba Eternity ya Kalau kalian ingin mencari informasinya kalian tinggal klik-klik aja gini nih teman-teman Nah ya untuk membuka bukunya dan panduan-panduannya lah teman-teman ya Disini ada berapa sih? Satu, dua, tiga, empat ya Jadi ada empat panduan disini teman-teman ya Ya mungkin ini empat panduan ini yang dikatakan situs itu sama tadi teman-teman ya Total dari keempat panduan ini isinya itu kitar 1150 halaman teman-teman ya Jadi kalau kalian ingin lihat detailnya teman-teman ya Nanti untuk link Shiba Eternity game ini bakal disediakan di kolom deskripsi teman-teman ya Jadi kalian tinggal klik aja untuk melihat detail ya Lebih detail mengenai panduan-panduan game Shiba Eternity ini ya Jadi ada dua tempat nih ya Untuk melihat game panduan ini Jadi ada di Shiba Eternity fandom dan di Shiba Eternity game ya teman-teman Kalau menurut Didi sih yang resmi mungkin yang Shiba Eternity ini teman-teman Karena ini masih dikembangkan katanya teman-teman Oke Nah selain itu teman-teman ya Situasi Kusama itu mengumumkan mengenai NFT drop nih teman-teman Dan menurutnya teman-teman ya Disini Situasi Kusama itu telah merilis sesuatu yang berbeda Nah katanya Situasi Kusama itu telah bereksperimen dengan metodologi baru Untuk membuat gambar yang mengembarkan perjalanan saat ini katanya teman-teman Nah oke Dimana disini dia itu men-share sebuah link OpenSea teman-teman Dimana NFT tersebut juga dijual cuy Dengan harga 0,001e atau $1 hingga 1000e katanya teman-teman Nah untuk lebih jelasnya kita langsung buka di OpenSea teman-teman Nah oke teman-teman ya Disini Didi sudah masuk di OpenSea Dimana Shiba Eternity lore NFT drop teman-teman Oke Jadi ini seperti yang sudah diberitahukan oleh Situasi Kusama teman-teman Ini adalah salah satu eksperimen Situasi Kusama yang mengambil gambar-gambar Dari Shiba Eternity ini teman-teman Yang dimana dia itu mengambil gambar-gambarnya dan dijual disini teman-teman ya Nah kalian bisa lihat disini teman-teman ya Untuk gambar-gambarnya kalau menurut Didi pribadi teman-teman Ini cukup keren banget cuy Beneran ini cukup keren banget untuk gambar-gambar Atau karya-karya seni yang dijual di OpenSea Mengenai Shiba Eternity Kalian bisa lihat sendiri ya Untuk grafiknya juga cukup keren lah pokoknya teman-teman ya Jelas banget detail gitu teman-teman Ya kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya Bahkan disini kalau kita lihat ya Si Tosikusama aja memakai profil ini nih Untuk gambarnya teman-teman ya Dimana ini tuh harganya 10 ETH cuy Gak main-main ya harganya teman-teman Namun menurut Si Tosikusama tadi harganya ada yang 1 dolar teman-teman ya Tapi kita gak tau ya mungkin yang dibawah sendiri yang jelek sendiri mungkin Karena kalau kita lihat teman-teman ya Disini harganya tuh gila-gilaan nih 50 ETH ya 75 ETH ya 100 ETH Ini gambar-gambar yang sudah dikumpulkan teman-teman ya Oleh Si Tosikusama teman-teman ya Menggunakan teknologi AI teman-teman ya Seperti yang sudah dijelaskan disini teman-teman ya Katanya foto-foto itu disusun menggunakan teknologi AI mutakhir dan untuk menghentikan scammer teman-teman Oke ya jadi cukup mantul lah teman-teman ya Untuk foto-foto yang dijual di OpenSea Karena grafiknya cukup keren menurut diri pribadi cuy Dan disini Si Tosikusama juga menjelaskan ya Kenapa dia itu menggunakan teknologi AI untuk menyusun foto-foto tersebut ya Katanya AI itu memiliki tempat di ekosistem Siba Inu Dan sangat penting bagi saya untuk menyadari kemampuan dan keterbatasannya saat ini teman-teman Oke dan disini untuk yang terakhir Si Tosikusama menjelaskan juga Nantinya ke depannya ya Dia itu akan memastikan komunitas itu selalu mengetahui perkembangan kami nih teman-teman ya Dan mungkin ke depannya teman-teman ya untuk platform Siba Eternity Game ini juga akan di update teman-teman ya Sesuai pemberitahuan dari Si Tosikusama tadi Namun untuk saat ini kalian bisa mengecek ya untuk panduan gamenya itu lebih mudah di Siba Eternity Fandom ya Untuk semua linknya nanti bakal disediakan di kolom deskripsi oke Itu tadi ya untuk panduan game Siba Inu teman-teman Jadi lagi-lagi teman-teman ya memang Paus ini memanfaatkan momen penurunan harga Siba Inu untuk menyerok sebanyak mungkin teman-teman ya Dan Paus ini beberapa minggu terakhir juga hadir teman-teman ya Yang menyerok sebesar 33 juta USD Nah kali ini teman-teman ya terdetek oleh etherscan.io teman-teman ya Di mana Paus terbesar ke 32 menghabiskan 2,5 juta USD untuk membeli Siba Inu sejumlah 205 bilion atau 205 miliar Siba Inu ya Dalam waktu 24 jam terakhir katanya Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan teman-teman ya Semakin harga Siba Inu semakin turun ya Maka disini Paus itu makin gercep ya untuk menyerok Siba Inu ya teman-teman ya Mungkin untuk menyambut masa buluran tiba nantinya ya teman-teman ya Jadi siap-siap nih kalau ketika nantinya masa buluran udah tiba teman-teman ya Mungkin ya nggak semua di TP teman-teman Namun ketika Paus ini TP teman-teman ya Sudah pasti nanti ada koreksi besar ya ketika Siba Inu sudah mencapai buluran tiba teman-teman Jadi kalian harus siapkan mental sampai ke situ teman-teman Oke disini dikitip dari daily.com teman-teman ya Dimana disini tuh katanya Sitoshi Kusama itu mengakui nih Bahwa ada banyak penggemar kripto yang menunggu Sibarium atau solusi layer 2 dari ecosystem ship teman-teman ya Jadi memang untuk Sibarium ini teman-teman ya Nggak dijelaskan detail teman-teman ya mengenai kapan peluncurannya teman-teman ya Namun disini tuh Sitoshi Kusama teman-teman ya Dia itu menjelaskan dengan menganalogikan lah teman-teman ya Butuh waktu untuk bermain skateboard ya melalui ladang haranjau ya Tapi lebih lama untuk membangun jalan untuk orang lain Sehingga mereka bisa meluncur dengan aman dan lebih cepat teman-teman Oke jadi artinya disini tuh mungkin ya teman-teman ya Sitoshi Kusama itu saat ini memang benar-benar menyiapkan sesempurna mungkin nih Sibarium Ketika nantinya sudah diluncurkan itu tidak ada kendala-kendala yang signifikan ya mengenai Sibarium Mungkin menurut Sitoshi Kusama itu seperti itu Oke dan disini teman-teman ya dikutip dari akun Sitoshi Kusama juga ya Dimana ini tweetan pada 1 November kemarin teman-teman ya Dia itu men-tweet nih katanya sungguh mengherankan saya betapa banyak orang memasukkan kata-kata dalam mulut saya Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa ini urutannya ya Game Sibarium baru game Sibarium Jadi ketika saya mengatakan saya sudah selesai dengan langkah 1 Saya mengerti mengapa tidak ada Sibarium tertawa terbang-bang Jadi intinya urutannya itu seperti ini teman-teman Game Sibarium game Sibarium Jadi saat ini kan gamenya sudah diluncurkan ya bahkan sudah diunduh global Berarti saat ini waktunya Sibarium itu pastinya akan segera di launching ya untuk Sibarium petanya teman-teman Nah nanti ketika Sibarium sudah di launching teman-teman ya Maka game tersebut akan dimasukkan ke Sibarium Mungkin seperti itu ya Kalau kita melihat dari alur yang sudah ditweet oleh Sitoshi Kusama Game Sibarium game Sibarium teman-teman Nah kalau kita lihat pemberitahuan di medium Sitoshi Kusama tadi teman-teman ya Katanya saya sekarang itu akan mengalihkan fokus saya untuk mengiklankan game versi blockchain dan Sibarium Dengan Caldaria mungkin teman-teman ya Ini adalah salah satu tim untuk mengenai Sibarium teman-teman ya Karena kami segera mendekati peluncuran beta teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri disini ya Karena kita segera mendekati peluncuran beta Yang artinya apa? Yang artinya Sibarium itu sepertinya sedikit lagi nih ya Sibarium itu akan segera diluncurkan ya untuk versi betanya So kita tunggu aja yang mengenai Sibarium ini teman-teman ya Oke jadi itu tadi teman-teman ya Sedikit update-an news mengenai Sibainu nih So bagaimana nih menurut kalian mengenai semua ini teman-teman ya Apakah kalian tetap yakin dan pulis nih mengenai Sibainu ke depannya Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini tidak hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe to the moment Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax